selamat menikmati kita mesti mulai dari passion dan untuk sampai ke performance itu harus melalui 4 tahap yang tadi kita jelaskan purpose, innovative capabilities, habis itu great dan itu semua kita olah dengan baik baru jadi a really great performance Indonesia itu negara kaya karena memang buminya kaya namun yang belum kaya itu adalah cara berpikir orang-orangnya one of the biggest challenge tantangan terbesar kami di PT Indonesia lebih baik adalah membongkar paradigma bahwa kekayaan itu hanya bisa dimunculkan dari resources resources itu apa ya batu bara ya tanah ya keren sih punya ya gak apa-apa tapi maksudnya kalau mau lebih keren semua harus didasarkan jauh lebih daripada itu itu yang disebut dengan the power of idea value bisa dimunculkan pada saat orang lain menerima manfaat atas keberadaan itu itu esensi dari value creation nambahin yang disampaikan Rene barusan ada banyak hal yang mulainya bukan dari resources tapi ternyata terbukti bisa menjadi sesuatu yang hebat facebook itu asetnya apa? gak ada server doang tapi waktu divaluasi nilainya 104 miliar dolar karena punya 1 miliar karena mereka punya follower 1 miliar itu sesuatu yang tadinya tidak terbayang jangankan 10 tahun yang lalu 5 tahun yang lalu aja gak kebayang ada bisnis sehebat facebook bisa seperti itu tadi yang kita pakai contoh kita lebih suka contoh-contoh yang asli Indonesia keripik maichi itu keripik singkong biasa yang dikemas dan dikomunikasikan dengan cara yang luar biasa mereka membawa value dengan lebih connected kepada semua customersnya akhirnya apa? berhasil tuh mereka gak punya toko gak punya pabrik yang besar tapi bisa membuat begitu banyak orang punya penghasilan yang banyak karena berbisnis keripik maichi dan kalau kita bisa lihat itu dan kalau kita bisa lihat itu dan kita bisa memanfaatkan itu dengan baik dan kita tahu caranya gimana supaya kita gak nyerah dan nyatuh di jalan that's the key to successful entrepreneurship karena itu kita berdua ada gini hari ini Indonesia pendapatan per kapitanya itu 3.600 dolar per orang pada waktu krisis 98 pendapatannya itu per kapita tidak sampai 600 dolar per orang artinya hari ini sudah lebih dari 6 kali lipat pendapatan orang Indonesia tidak sampai 20 tahun yang lalu 98 kalau ditambah 15 itu 2013 jadi belum 15 tahun pendapatan itu sudah lipat 6 kali artinya apa? Indonesia semakin lama, semakin maju semakin hebat, semakin luar biasa tapi yang dapat duit dari Indonesia orang lain ada begitu banyak orang dari luar negeri datang ke Indonesia konser ada begitu banyak produk dijual dari luar negeri ke Indonesia dan yang beli orang Indonesia dengan harga mahal orang Indonesia bayar konser yang sama lebih mahal daripada orang Singapura bayar konser itu di Singapura padahal biaya hidup mahal yang Singapura pada di Indonesia artinya apa? our economy is booming kalau kita tidak bantu orang Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang paling sukses di negaranya sendiri itu dosa kita karena itu kita berdua bikin meta Indonesia lebih baik bukan cuma bisnis tapi juga gerakan untuk membuat orang-orang Indonesia menjadi the kings in their own land tuan rumah di negara kita sendiri nomor satu jangan sampai keberatan dengan istilah entrepreneur itu sendiri entrepreneur itu bukan orang yang bangga dengan julukan entrepreneur ini adalah penyebutan orang lain kepada dia entrepreneur adalah sebutan bagi mereka-mereka yang memilih untuk berkontribusi memilih untuk menerima resiko dan melakukan sesuatu atas resiko tersebut karena mereka tahu resiko itu akan datang seimbang dengan manfaat yang bisa diberikan ini bukan orang-orang saya mengharapkan entrepreneur Indonesia itu bukan diisi dengan orang yang mengerti bagaimana menjadi kaya cepat tapi adalah orang-orang peduli yang tahu benar dirinya sendiri untuk kemudian membantu orang-orang yang lain mengenali diri mereka sendiri sehingga masing-masing kita bisa saling tolong-menolong dan membantu itu impian saya yang paling penting mungkin kita mesti ingat kita mesti bisa bring value to others kita membawa suatu nilai yang bisa betul-betul membawa kebahagiaan membawa manfaat bagi banyak orang itu yang pertama yang kedua jangan nyerah bukan jangan cepat menyerah jangan nyerah sama sekali karena kita tidak gagal sampai kita berhenti mencoba karena itu don't give up selamat menikmati selamat menikmati